Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Herzaldi Rosman, menghadiri upacara peringatan hari jadi Satpol PP ke-67 dan Limas ke-55 di halaman kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah Jumat pagi. Dalam kesempatan ini, Herzaldi menyempatkan diri melihat secara langsung kesiapan dan kesinggapan personil Satpol PP dan Limas yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dalam undang-undang yang baru tentang peran serta Satpol PP dan Limas, peran serta Satpol PP dan Limas dalam hal pelayanan masyarakat saat ini tidak saja melayani pelayanan formal. Namun seluruh personil harus siap dalam rangka penanggulangan bencana sekaligus penanggulangan kebakaran serta melakukan tugas sosial kemasyarakatan. Herzaldi menilai kemampuan baik personil maupun sarana-prasarana yang dimiliki saat ini semakin baik dan meningkat. Jadi sekaligus kita manfaatkan untuk melihat kesiapan dan kesinggapan Satpol PP dan Satpol PP ini. Karena undang-undang yang baru peran serta Satpol PP dan Satpol PP ini dalam hal pelayanan kepada masyarakat tidak saja melayani hal-hal yang formal. Karena mengingat mereka juga harus siap dan stand by dalam rangka penanggulangan bencana sekaligus penanggulangan pemadaman kebakaran dan sosial kemasyarakatan. Terkait jumlah personil yang ada saat ini Herzaldi menilai dengan perkembangan yang ada saat ini jumlah personil memang dirasa kurang. Namun yang terpenting saat ini mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan personil bukan penambahan personil. Jika penambahan personil dilakukan tanpa pengembangan kemampuan maka dirasa kurang ideal. Tentunya harus ditukung peningkatan tingkat kesejahteraan personil. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan.